Pemirsa kader partai Perindo di seluruh wilayah Indonesia terus menjalin kekompakan untuk memperkuat basis partai hingga tingkat paling bawah. Ini merupakan salah satu strategi Perindo agar meraih suara optimal saat pemilu 2019 mendatang. Kader partai Perindo di seluruh wilayah Indonesia terus menjalin kekompakan untuk memperkuat basis partai hingga tingkat paling bawah. Ini merupakan salah satu strategi partai Besutan Haritanu Sudipio agar meraih suara yang optimal saat pemilu 2019 mendatang. Di Pulau Sipora, Mentawai, Sumatera Barat, temu kader dilakukan oleh seluruh pengurus partai dan pemuda Perindo yang ada di Kepelawan Mentawai. Acara temu kader bertujuan untuk memperkuat kepengurusan dan basis partai Perindo di Kepelawan Mentawai sekaligus sebagai wujud syukur lolos tahapan verifikasi faktual beberapa waktu lalu. Ini bagian dari motivasi para kader kita untuk bisa punya komitmen memperjuangkan partai kita ini. Hal yang sama juga dilakukan kader Perindo di Pulau Dewata, DPW Partai Perindo Bali menggelar acara syukuran lantaran berhasil lolos tahapan verifikasi faktual. Acara syukuran ini turun dihadiri calon wakil Gubernur Bali, Sudikerta. Selamat dan sukses kepada partai Perindo yang telah sukses melaksanakan verifikasi yang dilakukan oleh KPU di mana partai Perindo telah lolos 100%. Tahap kegiatan berikutnya adalah kita akan mengadakan penyusunan atau rekrutmen bakal calon baik tingkat 2, tingkat 1 maupun tingkat pusat. Memperkuat sinergitas antar kader juga dilakukan melalui kegiatan keagamaan seperti yang dilakukan para kader DPD Partai Perindo Balikpapan yang menggelar perayaan Natal bersama. Acara yang diinisiasi oleh sayap Partai Garda Raja Wali Indonesia atau Green Perindo ini bertemakan Selamat Natal Indonesia yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai bentuk perhatian kami kepada seluruh masyarakat yang beragama asrani bahwa kami hadir juga sebagai solusi masyarakat sebagai partai baru yang lebih peduli pada sosial masyarakat. Penguatan kader Partai Perindo di seluruh daerah merupakan wujud komitmen para kader untuk menangkan pemilu 2019 sebagai Partai Baru Perindo berharap dapat mewujudkan Indonesia Sejahtera. Tim Liputan Ayus melaporkan.